Halo cofren, jika kita punya soal seperti ini maka untuk menentukan nilai dari 3C dikuadratkan terlebih dahulu perhatikan disini kita punya limit T menuju 3 kemudian disini adalah akar dari 3T kemudian kurang 3 dibagi dengan yaitu 3 kurang T nanti disini kita menghilangkan bentuk akar pada penyebutnya agar nanti kita bisa menyedahnakannya jadi nanti ada S yang membagi habis antara pembilangan penyebutnya jadi disini kita bisa buat dia menjadi akar dari 3T tambah 3 kemudian dibagi dia dengan yaitu akar dari 3T tambah 3 seperti itu dia nah selanjutnya nanti disini kita lihat bahwa kita menggunakan konsep misalnya kita punya A kurang B dikali dengan A tambah B nah ini itu sama dengan A kuadrat kurangi dengan B kuadrat seperti itu ya nah berarti nanti disini kita peroleh bahwa sama dengan limit T menuju 3 kemudian perhatikan nah disini kita misalkan bahwa A itu adalah akar dari 3T kemudian B itu adalah yaitu 3 nah berarti dengan konsep yang ini tadi kita peroleh nanti akar dari 3T dikuadratkan nah itu adalah ini kan ini dikali dengan ini ya nah akar 3T dikuadratkan itu adalah 3T kemudian dikurangi dengan 3 kuadrat itu 9 ya kemudian dibagi dia dengan yaitu 3 kuran T lalu dikali dia dengan akar dari 3T tambah 3 nah seperti itu dia kemudian disini kita peroleh kita lanjut sini ya yaitu limit kemudian T menuju 3 kemudian disini 3 kemudian T kuran 3 kemudian dibagi dia dengan yaitu nah disini yaitu nah untuk 3 kuran T ini kan sama saja dia negatif kemudian disini adalah yaitu T kuran 3 ya nah seperti itu kemudian dikali dengan akar dari 3T tambah 3 nah seperti itu dia nah kemudian disini kita peroleh sama dengan T kuran 3 kemudian disini berarti nanti kita peroleh yaitu kita pakai sifat misalkan kita punya yaitu limit kemudian X menuju C kemudian FX ini sama dengan FC jadi kita mengganti nilai X pada FX itu dengan C nah berarti nanti disini kita ganti nilai X-nya pada limit T menuju 3 3 per negatif kemudian akar dari 3T tambah 3 ini dengan 3 seperti itu ya nah disini kita lihat bahwa kita peroleh 3 dibagi dia dengan yaitu negatif kemudian akar dari 3 kali 3 nah itu adalah 9 ya kemudian tambah dengan 3 disini nah dia di dalam kurung seperti ini nah kemudian disini kita peroleh sama dengan nah akar dari 9 3 3 tambah 3 adalah 6 berarti disini 3 dibagi dengan negatif 6 nah ini sama dengan kita sederhanakan adalah negatif 1 per 2 nah berarti kita peroleh disini C-nya adalah negatif 1 per 2 nah disini ditanyakan itu adalah yaitu 3C dikuadratkan nah berarti disini untuk 3C dikuadratkan seperti itu ini sama saja dengan yaitu 3 dikali dengan yaitu negatif 1 per 2 ya nah dikali dengan negatif 1 per 2 nah kemudian kita kuadratkan lagi berarti ini sama dengan negatif 3 per 2 dikuadratkan sama dengan yaitu 9 per 4 jadi 9 per 4 jawabannya yang A sampai jumpa di pertanyaan berikutnya terima kasih